hai oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi divi kesempatan kali ini saya akan mencoba ngilangin cat lama pada post-step ini ya guys ini catnya terlalu tebal ini ini udah berapa kali cat ya tapi tidak pernah dilepas ataupun dikikis jadi biasanya saya telah ngecat ini pakai profan ya untuk ngilangin cat lama ya dan pakai polyface juga ataupun pip jadi menggunakan ini biasanya agak sedikit repot ya harus pakai kuas gitu jadi saya aja nyobain ini nih Hai painromafer dari Samurai kayaknya ini lebih ringkas ataupun simple gitu ya Hai kayak vlog itu dikocok terus disemprotkan tunggu berapa saat mungkin ininya ngelupas ya tinggal kita berapa kiki saja nanti ini dengan tipe VR 500 bintang 1 ini dari samurai hai 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 buat harganya sendiri di sini di daerah saya ya harganya sekitar berlima puluh ribuan mungkin untuk daerah kamu lebih murah kita kocok aja terlebih dahulu ya oke Oh ya di sini kepalanya seperti clear ya bisa diputar bisa diputar vertikal ataupun horizontal untuk semprotan oke dan selanjutnya kita semprotan kita lihat aja hasilnya nanti seperti apa selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati bagian cat atas karena ini catnya selalu tebal ya guys mesti harus sempat berapa kali gitu selamat menikmati oke setelah selesai kita coba semprotkan lagi ya udah mulai mendidih kebayang gak sih kalau mengenai kulit jadi menggunakannya hati-hati ya guys ya oke kita diamkan berapa menit ya berapa saat jadi kita akan melepaskan dengan sabut baja nah ini berapa didih karena ini catnya terlalu tebal ya mungkin kalau untuk selapis cuma cukup sekali aja ya sekali sempurutkan gitu nah ini catnya tebal jadi kita harus coba dua kali atau tiga kali gitu itu aslinya tapi bagus kita cuma pakai sampe banyak wah ini mudah sekali ini guys sangat ini cukup sekali lewat ya udah bersih bersih banget ya sekali lewat selesai selamat menikmati tinggal kita jadi dengan satu dan di sekolahnya saya perlu semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati